P.T. Honda Prospek Motor diketahui sedang melakukan persiapan untuk meluncurkan Honda HR-V terbaru atau versi facelift-nya. Dan wujud aslinya sebenarnya sudah bisa diketahui berdasarkan foto-foto dan video yang beredar di media sosial. Dan belum lama ini pula sudah beredar video di media sosial yang memperlihatkan bahwa Honda HR-V terbaru sedang melakukan pengambilan gambar di suatu lokasi yang diperkirakan berada di kawasan Jakarta. Business Innovation and Sales dan Marketing Direktur PT. Honda Prospek Motor mengatakan, terlepas yang di foto itu model apa, namun, model tersebut memang sudah lebih dulu diluncurkan di negara lain. Menurutnya, Honda HR-V model yang sudah ada untuk saat ini memang masih sangat baik performa penjualannya di pasar otomotif Indonesia. Sedangkan untuk waktu peluncuran model terbaru tersebut, tentu saja akan menyesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen di Indonesia. Di negara Thailand, All New Honda HR-V memang sudah meluncur sejak November 2021 lalu. Namun, yang dipasarkan di Thailand hanyalah varian hybrid saja. Sementara untuk pasar Indonesia, seperti yang terlihat dari video yang beredar itu, kemungkinan besar akan ada dua tipe yang ditawarkan, yakni HR-V dan HR-V RS. Sedangkan untuk mesinnya, dikabarkan masih sama seperti versi yang sekarang. Tapi, untuk tipe RS, mesinnya kabarnya akan dilengkapi dengan turbo. Dari sisi eksterior, tampilannya kurang lebih mirip dengan yang sudah meluncur di Thailand. Perbedaannya mungkin di bagian kenalpot. HR-V yang akan meluncur di Indonesia menggunakan model dual split muffler. Untuk tipe RS, nampaknya akan dilengkapi dengan panoramik sunroof. Namun, ada yang unik dari sunroof atap kaca tersebut. Untuk membuka penutupnya dilakukan secara manual dan bisa dilepas untuk disimpan di bagasi. Selain itu, bisa dipasang hanya sebelah saja, kiri atau kanan saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!